Peternak di desa Pudak Kulon terpaksa membuang susu perahnya, pasalnya sapi miliknya diduga terkena penyakit mulut dan kuku. Seperti inilah kandang sapi perah milik Ambar, warga desa Pudak Kulon, kecamatan Pudak, Ponorogo. Dari 24 ekor sapi perah miliknya, ada 3 ekor sapi yang diduga terkena penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dan saat ini dirinya menunggu hasil lab sampel yang diambil Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo. Ambar mengaku sapi miliknya sudah terjangkit sejak Kamis Pekan kemarin. Dirinya hanya bisa melakukan upaya semampunya untuk memberikan obat kepada hewan ternaknya. Dikarenakan diobati susu yang dihasilkan tidak bisa dijual, sehingga dirinya terpaksa membuangnya. Padahal di tiap harinya, susu yang dihasilkan mencapai 200 liter. Itu belum bisa meskipkan, ya kan? Mulai hari Kamis itu masih tak deteksi itu 3 ekor. Itu diambil sampel hari? Hari Kamis. Hari Kamis. Sampai sekarang belum keluar ya Pak hasilnya? Belum, masih menunggu dari Dinas Peternakan. Alhamdulillah, mulai hari ini, 6 hari ini, mulai kondisinya membaik. Ambar mengaku hingga saat ini dirinya belum mendapatkan bantuan obat dari Dinas terkait, sehingga harus meroboh kantong sendiri. Dalam waktu 5 hari ini, dirinya telah mengeluarkan dana hingga 7 juta rupiah untuk obat. Ega Patria, JTV, Konorogo.